bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bapak ibu pendidik yang sangat berbahagia jumpa lagi di channel sulbar belajar bersama kita belajar tutorial Google Classroom Bapak ibu sekalian pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana tampilan soal ujian siswa misalnya itu kemudian kita ubah dalam model yang sedikit user friendly ya Nah misalnya Bapak ibu kalau selama ini siswa apa selama ini kita melihat tampilan seperti ini dalam menjawab soal atau mengisi formulir kuis ini modelnya seperti ini Bapak ibu sekalian nah kemudian kita akan mencoba pada sesi kali ini belajar bagaimana membuat sehingga tampilan dalam menjawab soal ini itu lebih interaktif di mata siswa karena siswa kita atau anak didik kita sering misalnya menggunakan media sosial kayak seperti Messenger dalam chattingnya kemudian WA atau telegram Nah sekarang kita akan mencoba untuk tampilan soal yang kita gunakan itu modelnya seperti ini Bapak ibu ya sebagai sampel ya Nah di sini ada permintaan nama siswa itu langsung dimasukkan sama dengan tampilan kemudian di soal yang disini Bapak ibu ya nama siswa NIS dan kelas nantinya Oke nama siswa misalnya Abdul Majid Nah kemudian dikirim seperti biasa Bapak ibu ya Hai seperti tampilan Messenger atau WA ya Nah kemudian yang kedua masukkan NIS ya seperti yang urutan disini NIS ya Oke misalnya oke kemudian kirim nah permintaan kelas misalnya TKJ1 nah baru kemudian masuk dalam soal Oke seperti ini Bapak ibu ya ini soalnya di atas kemudian jawabannya dibawah ya kita memilih jawaban oke oke Bapak ibu sekalian nah bagaimana cara membuatnya ya sebelum kita lanjut Bapak ibu sekalian jika video ini ini bermanfaat silakan Bapak ibu eh like kemudian di-share serta di subscribe semoga berberkah buat Bapak ibu sekalian ya Oke Bapak ibu sekalian eh bagaimana cara eh membuat tampilan eh soal ujian atau kuis yang diberikan ke anak diri kita ya Nah Bapak ibu sekalian eh saya mencoba mengambil eh salah satu soal yang sudah pernah kita buat di Google Drive ya seperti ini contohnya soalnya ada eh nama kemudian NIS kelas kemudian soal pilihan ganda sebanyak 12345 soal pilihan ganda Bapak ibu ya nah eh untuk mengubah tampilannya ya kalau seperti biasa kita melihat tampilan ujian seperti ini dan sekarang kita akan mencoba mengubahnya dengan tampilan yang serta friendly kayak eh sekanakan bahwa siswa hanya chatting ya chatting dengan Bapak ibu sekalian dalam mengerjakan soal oke nah nah sekarang eh kita akan memanfaatkan salah satu plugin eh dari add-on ya salah satu add-on dari eh Google formulir yaitu eh plug-in add-on chatforms ya chatforms oke jika misalnya Bapak ibu di bagian sini belum ada ya ya add-onnya chatforms berarti kita harus install bagaimana cara installnya ya seperti di di video tutorial sebelumnya bahwa setiap kali kita ingin menginstall add-on Bapak ibu harus masuk di titik tiga ini oke kemudian klik add-on nah kemudian saya telusuri chat forms chat forms seperti ini ya chat forms akan tampil seperti ini Bapak Bapak ibu sekalian yang saya klik nah kemudian setelah itu saya install melanjutkan jadi minta diizinkan Bapak ibu sekalian oke kita pilih email yang digunakan kemudian saya izinkan ya ditunggu beberapa saat Bapak ibu oke sudah selesai kemudian ini sudah jadi uninstall berarti sudah selesai di install Bapak ibu kita klik tutup close nah bagaimana cara manfaatnya memanfaatkan Bapak ibu sekalian jadi tinggal kita klik add-on di bagian atas ini kemudian kita cari chat forms jadi kalau misalnya ini belum muncul Bapak ibu silahkan direfresh dulu atau tekan tombol F5 ya klik chat forms kemudian chat forms nah nanti akan tampil seperti ini Bapak ibu ya kita gunakan bahasa Indonesia ya kita cari Indonesia ya ini dia nah kemudian setelah itu Bapak ibu tinggal generate saja oke jadi ini sangat mudah dalam membuat tampilan formulir chatting kayak gini ya cukup Bapak ibu menginstall add-on nya setelah itu kemudian Bapak ibu jalankan kemudian di-generate oke kita tunggu beberapa saat Bapak ibu ya nah jika sudah tampil seperti ini Bapak ibu ya tinggal kita share chatnya kita klik share chat nah kemudian link ini link ini itu bisa langsung kita copy dan dikirim ke grup WA siswa kita atau bisa juga dikirim ke email mereka atau bisa juga di share ke media sosial kayak seperti ada Twitter atau Facebook ya nah atau link link ini nah Bapak ibu sekalian saya copy saja ya kemudian nanti dipaste di grup WA siswa kita nah kemudian setelah itu siswa nanti akan membuka link ini ya kemudian mereka kerjakan oke kita lihat bagaimana modelnya Bapak ibu nah jadi sangat user friendly ya dalam berbentuk chatting ini jadi menjawab soal kayak seperti berchattingan dengan Bapak ibu guru sekalian ya Bapak ibu sekalian ini ada hai selamat datang di soal latihan ini adalah nama soalnya judul soalnya kemudian siap untuk beberapa pertanyaan oke kita mulai Bapak ibu ya klik memulai nah sini minta nama siswa jadi saya akan bawa Bapak ibu guru mengirim langsung ya nama siswa kemudian siswa sendiri akan menjawab misalnya Abdul Majid oke next nah nisnya misalnya kita masukkan sembarang saja Bapak ibu ya nah kemudian kirim lagi seperti Bapak ibu kalau kita bermain di messenger atau di WA atau di telegram ya pokoknya media sosial nah terima kasih jadi seakan-akan ini bagus ya karena dia ada respon kemudian kelas misalnya pilih kelas 11.3.1 oke jalan untuk pergi soal pilihan ganda setengah jalan lagi nah ini soalnya Bapak ibu masalah yang dihadapi oleh manusia nah ini jawaban opsi jawabannya karena dia pilihan ganda ya oke kita pilih salah satunya misalnya saya pilih yang C ini nah nanti otomatis akan memunculkan lagi nah empat pertanyaan lagi oke pertanyaan berikutnya adalah seorang siswa berkunjung ke Pantiasuan oke misalnya saya kasih berbuat sosial oke ya kemudian produksi dalam arti sempit adalah oke misalnya ini ya Bapak ibu ya jadi jadi secukup user friendly Bapak ibu ya ini pasti siswa kita senang dengan model sport ini jika dipandung dengan yang model klasik kayak seperti ini Bapak ibu ya oke jadi tampilannya ini kayak bagus ya kalau misalnya dikerja di menggunakan smartphone ini oke pertanyaan terakhir nah ya kan Bapak ibu ya dia ada interaktif mengingatkan kita nah setelah itu klik menyerahkan ya kalau sudah selesai dikerjakan oke terima kasih nah ini Bapak ibu kita sudah mengerjakan ini jadi siswa sudah selesai mengerjakan dan itu akan masuk di respon ya ini sudah ada responnya tadi Abdul Majid ya kita lihat di bagian sini akhirnya nah kan Abdul Majid ternyata tidak ada pun satu benar jawabannya Bapak ibu sekalian ya oke ya ini tercatat jawabannya ya ternyata skorinya nggak ada yang benar biar satu tadi jawabannya oke Bapak ibu ya sangat luar biasa ya tampilan ini dari add-on chat phone ya jadi sangat user-friendly buat siswa kita dalam mengerjakan soal latihan oke demikian Bapak ibu sesi kita pada hari ini semoga bermanfaat semoga anak didik kita semakin asik mengerjakan soal latihan atau soal ujian atau kuis yang Bapak ibu berikan dalam Google Classroomnya demikian semoga bermanfaat Bapak ibu silahkan di share di like dan di subscribe semoga Bapak ibu yang lain pun sama yang belum bergabung di channel ini bisa bergabung dan bisa berlajar bersama Bapak ibu sekalian di channel Sulbar Belajar demikian lebih dan kurangnya mau dimaafkan sampai ketemu di part selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih